Intro Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering denger soal kebakaran hutan Hmm, hutan di Indonesia emang sering banget terbakar Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak Tapi sebenarnya, kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari Atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan, hmm, bakar hutan Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api Yang kemudian bisa melahap seisi hutan Tapi, gak cuma itu Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya gak bakar hutan Kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala Pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala Yang terendam air Dan tidak terurai secara sempurna Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga Bisa jadi energi di masa depan Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam Bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk bersulut api Nah, bagi kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer Dan berakibat keperubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim Dan, makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembalikan area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru Jadi, sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering denger berita kebakaran hutan di Indonesia Dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita Dan, seperti biasa, terima kasih Halo, Tribules Kali ini saya didampingi oleh dua tokoh Satu tokoh gambi Yang satu lagi, Ruyo, kita sebut saja tokoh nasional Karena memang kiprahnya sudah nasional Bapak atau Mas? Walaupun sudah tua, saya manggilnya Mas Adaya Mas Adaya Aslinya Mbah Aslinya Mbah, ya juga kakek-kakek beliau Tapi tidak kelihatan Mas Kia Porya, porya laga Beliau adalah konten kreator untuk video-video yang banyak berkaitan dengan alam Berkaitan dengan pertamian dan perkebunan Nah, saat ini beliau lagi bekerja untuk membuat konten pencegahan kebakaran lahan Konten bagaimana menanggulani asap Nah, tribunal sekarang kan ini lagi musim-musimnya asap Dan musim asap ini di Indonesia biasanya muncul setahun sekali ya Di saat musim kering, di saat musim panas Di mana-mana muncul kebakaran Yang susah sekali untuk dikendalikan Harus diakui susah dikendalikan Karena kita tahu bahwa Indonesia ini banyak lahan gambut Yang ketika kering dia akan tiba-tiba muncul api dari sana Tersama Mas Kia ada juga Ibu Ade Aziza Ibu Ade Aziza ini kasih pencegahan ke PBBD Jambi Nanti kepada Ibu Ade kita tanya Gimana sih kondisi asap di jari Nah, sekarang ke Mas Kia dulu ini Mas Kia, saya dengar Mas Kia tidak hanya di Jambi ya Diatakan Jambi ini menjadi titik terakhir untuk membuat dokumentasi tentang asap Kahludla, tepatnya Kahludla Kahludla, ya, dokumentasi tentang Kahludla Jadi ketika nanti Mas Kia sudah mau thread itu Diharapkan nanti video itu bisa disosialisasikan Lalu menjadi pembelajaran kita semuanya Bahwa Kahludla itu ini penyebabnya Lalu kira-kira apa itu yang harus dilakukan Supaya kita bisa mencegahnya Katakan yang utama pencegahan Ibu ya Yang utama menurut saya pencegahan Dengan pencegahan tentu semuanya bisa dihemat Efisien juga dan efektif Nah, Mas Kia bisa enggak cerita Sebelum di Jambi ini Di daerah mana saja yang sudah dibuat Video dokumentasinya tentang Kahludla Terima kasih Mas, jadi juga Ibu Ade Jadi pertama kali dari Kepercayaan yang diberikan BNPB kepada tim kami Untuk pengeluatan dokumentas Film dokumentas tentang bahkan rutan dan lahan Itu ada 6 titik Titik pertama kita jalan bulan lalu ada di Palembang Dari Palembang Dari Palembang kita Pekan Baru Pekan Baru ke Koti Anak Koti Anak ke Banyan Masin Palangkaraya dan ini ya 6 Kenapa ini 6 dari siapa? Ya karena 6 wilayah inilah yang Berpotensi Melahirkan banyak asap Yang kemudian diprotes banyak Negara tetangga terutama Jadi memang kita fokus di 6 titik ini Dan saya berjalan Untuk terakhir ini di Jambi yang 5 diantaranya kami sudah ketahui Bagaimana Pentingkahannya Bagaimana penanggulangannya Bagaimana juga pemberdayaan Karena ada pesat utama dari Bapak Kepala BNPB Pak Domi itu adalah Bagaimana asap ini nanti hilang Masyarakatnya Berdaya dihadap dengan Gambutnya Ada yang menarik Bagaimana PNPB Pak Domi itu Kebakaian Medan disebabkan 1% oleh Alam 1% oleh Alam 99% oleh Manusia Dari 99 itu 1% akibat lalai 19% karena Ulah Karena faktor kesengajaan Tapi dari Banyak sengajaan itu Setelah kita jalan di lapangan Juga memang banyak faktor Dan banyak macamnya Dokumentasi yang kita buat ini Nantinya Film yang kita buat Ada semacam benang merah Bagaimana seharusnya Mencegah Itu melalui Siap-siagaan Pewaspadaan Penanggulangan Yang endingnya adalah Bagaimana kemudian Masyarakat Bertani Tidak harus Menanggara Memanggara Dan itu Antara yang sudah Kamu temukan di Bangka Raya Masyarakat Sudah berhasil Maksudkan Satu titik Bagaimana caranya berkali Di lahan gabut Tanpa bakar Begitu Buka lahan di lahan gabut Tanpa membakar Dan bisa didemik Subur juga Subur Dan Pohonnya bisa dari Tanaman kebing Hingga tanaman pangan Oke Artinya Kalau kita mau serius Tentang Penanganan gabut Itu Cara lama dengan Membakar Misalnya Bisa diatasi Dengan cara Yang bisa dicotong Di Palangkar Raya Boleh ada pencolan sedikit Mas Gaya Apa ini sebenarnya Yang dilakukan kok Tidak pakai Bakar Ternyata juga bisa Nanam di lahan gabut Dan Subur Cara Cara apa Kalau ini Saya hanya Tahu juga Karena bertanya Karena saya Bukan ahlinya Jadi Mereka punya cara Itu Bagaimana Gabut yang Ditinggali Itu Karena mereka Adalah transfigurasi Tahun 80an Yang Apa Awal datang Selama 8 bulan Sampai setahun Tidak bisa ngapa-ngapain Setelah Selama setahun Mereka Akhirnya bisa memahami Bahwa Pertama Dia bikin lubang itu Nafas Kalau bahasa mereka Semacam kolam besar Untuk nafas Sudara panas Tapi itu Dibikinnya sebelum musim hujan Mengasuk musim hujan Dia bikin itu Jadi Nafasnya Tidak ke atas Tapi ke kolam itu Begitu musim hujan Bercampur dengan air Kolam itu Menjadi Lebak itu tadi Menjadi kolam Penampungan air Itu Kata mereka Itu Mengurangi asam Keasaman Gamput Itu sendiri Sehingga Tanaman Bisa Tunggu Tapi sebelum Tanaman pangan Dia pakai tangan Pengikat Itu namanya Jelutung Belutung itu juga Dia Apa Bisa meningkat Karakter Gamput Jadi Asamnya berkurang banyak Dan setelah dari itu Langsung aja Ditanami Tanaman Saya Itu Antara lain Yang kita taruh Contoh sederhana Video-video yang dibuat Mas Gia Ini dokumenter Salah satunya adalah Menceritakan hal seperti itu Dan itu Bisa menjadi Inspirasi Inspirasi Atau contoh Untuk kawan-kawan yang lain Yang juga hidup Di Lahan gamput Yang Kansernya gampang terbakar Atau juga Di lahan lain Selain gamput Yang Juga punya karakter Yang gampang terbakar Ya Terutama di Indonesia ini Yang prioritas utama Enam Tapi ada kami temui Di Palembang kemarin Itu Ternyata Ada 15 negara Yang memiliki Lahan seperti itu Sehingga 15 negara itu Rame-rame Belajar ke Palembang Untuk menangani Bagaimana Gamput itu Menjadilah Pertanian yang produktif Oke Tanpa Harus Dibakar Ada kisah lain Mas Gia Selain Soal Dia tadi Di Palangka Raya Yang Barangkali Ditemui Mas Gia Lalu menjadi Juga produk Video Kreatifnya Tadi Ada Yang menarik Itu Dalam Yang Yang dilakukan Mereka Yang dilakukan Karena Tradisi Petangga Lahan 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 Lain Itu Dia Kena Sanksi Adam Yang ketiga Kenapa Itu Dilakukan Artinya Dua Sanksi-sanksi Yang mereka Tahunya Bertanian Hanya Seperti itu Dan Dianggap Agung Nanti Jadi Subur Makanya Dia bakar Tidak hanya Satu Karena Dia harus Berpindah Dia Jadi Agung Subur Dia bakar Tempat Lain Dan 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 Terus Berputar Seperti itu Tetapi Yang menarik Adalah Mereka Mempertanggungjawabkan Semua Hal Yang Dilakukan Untuk Kehidupan Tidak Untuk Yang lain Misalnya Untuk Nilai Profit Yang Bersar Atau Tidak Ya Sangat Sangat Jauh Dari Itu Bahkan Cara Tentang Ketika Kita Tanya Teknologi Yang Sudah Sekian Itu Sekian Maju Dia Tentang Masih Dengan Cara Tradisional Sekali Pohon-pohon Gelam Dipebami Di Dijemur Kayunya Mereka Jual Sisanya Itulah Yang Dibakar Kemudian Menjadi Abu Abu Nanti Dianggap Keseguran Jadi Tetap Ada Regulasinya Atau Aturannya Yang Dibakar Adalah Sekian Besarnya Gak Boleh Besar-besar Dan Harus Di Sebatas 50-an Bila Melanggar Kena Sanksi Adat Sanksi Sanksi Itu Bahkan Sampai Ada Dari Terkecil 500.000 Sampai 5 Juta Dan Lahannya Itu Sudah Ditentukan Oleh Adat Ya Adat Menentukan Jumlah Luas Berapa Kamu Mampu Bukanya Kalau Mampunya 50 Dia Buka 100 Itu Juga Pelanggaran Jadi Memang Itu Karyawan Lokal Tapi Kalau Yang Saya Tanggap Dari Semua Itu Ini Semacam Kesinjangan Informasi Dan Teknologi Artinya Mereka Itu Kurang Misalnya Menebang Cukup Denat Mesin Atau Mungkin Apa Kerjasama Itu Integrasi Bagaimana BNPB Kemudian Pemda Kementerian Pertanian 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 Untuk Memberdayakan Mereka Dengan Jalan Yang Lebih Cepat Lebih Baik Jadi Jadi Ada Kearifan Bisa Dipertahankan Tapi Sebaiknya Kearifan Muka Itu Juga Ada Penanganan Secara Sinergi Antara Anda Melalui Teknologi Termasuk Teknologi Pertanian Karena Mereka Itu Tidak Mengenal Pupuk Kecuali Bakaran Abu Bakaran Itu Menurut saya Agak Biar Bakar Dalam Tanda Petik Itu Adat Sebagai Kalifan Lokal Bukan Pembakar Seperti yang 69% Jadi Yang Sangat Diperlukan Adalah Sinergi 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 Sebenarnya Antara Penduduk Makai Setempat Lalu Kalau Ada Kearifan Lokal Yang Pertanian Itu Tetap Perlu Ada Diskusi Ada Rempukan Juga Hantar Warga Dengan Pemerintah Sebaiknya Seperti Apanya Seperti Lebih Baik Lagi Kita Sekarang Pengen Tahu Kondisi Tragedi Asap Di Jari Jadi Menceritakan Sampai Saat Ini Kondisinya Seperti Apa Sampai Sampai Kondisi Jambi Ini Luas Darat Kondisi Jambi Kalau Mungkin 4.8 Kondisi 4.8 Kondisi Jambi Sementara Untuk Lahan Gambuk Kalau Gambuk Termasuk Di Indonesia Gambuk Nomor 4 Diniah Nomor Dikkat 4 Diniah Diniah Jadi Kami Disini Pemerintah Terutama BPD Kondisi Jambi Lakukan Upaya Pencegahan Jadi Kami Lakukan Strategi Pencegahan Bagaimana Memurangi Atau Membenarkan Operasi Ke Kebangan Kebangan Yang Ketecil Kau Bisa Diniah BPD BPD Sendiri Kita Punya Program Desa Tangguk Desa Tangguk Desa Tangguk Bincangga Untuk Desa Desa Yang Rauh Bincangga Rauh Bincangga Tangguk Kita Wabuk Kepatian Desa Tangguk Jadi Masyarakat Diberikan Kesiap Sejaga Dilatih Dilatih Masyarakat Dibentuk Semacam Masyarakat Keputian Kelompok Sendiri Atau Pusku Pusku Sebenarnya Mereka Tahu Kalau Apa Makaran Masyarakat Kering Biasanya Terjadi Di Bulan Mei Sampai Awal Apakah Puncak Itu Nanti Di Pertengah Bulan Dari Agustus Jadi Masyarakat Diberikan Pengetahuan Bagaimana Siap Diadaan Mereka Jadi Mereka Dibutuk Kelompok Siap Siap Siadaan Dengan Menggunakan Berna Desa Jadi Menggunakan Berna Desa Itu Mereka Buat Menyejahkan Semacam Kompak Atau Membuat Kira-kira Di daerah Menyediakan Semua Bor Yang di Daerah-daerah Yang Rawang Kemudian Berarti Muncul Api Itu Ya Jadi Mereka Sudah Tahu Dan Mereka Diberikan Pengarahan Untuk Tidak Membuka Lahan Sebenarnya Membuka Sosialisasi Sosialisasi Membuat Semacam Apa Yang Sepanjur Ter Sepanjur Sepanjur Intinya Sosialisasi Untuk Membuka Lahan Tanpa Membakar Oke Kalau Bentuk Pelatihannya Untuk Warga Desa Tanpa Itu Apatah Ada Enggak Pelatih Yang Diberikan Oleh Dbd Melatih Bagaimana Memadamkan Melatih Bagaimana Memadamkan Melatih Bagaimana Membuka Kesejahteraan Mereka Jadi Ketika Ada Muncul Asam Ketika Ada Mereka Harus Cepat Anggap Ya Jadi Namanya Informasi Gini Bisa Sekarang Ada WAK Informasi Dari Bukum Bukum Aplikasi Ada Titik Api Biasanya Kalau Di Bulan Tinggi Panas Jadi Kelompok Mereka Punya Aplikasi Mereka Sudah 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 Jadi Jadi Kalau Terjadi Timur Titik Api Di Daira Mereka Mereka Sudah Siap Mereka Melakukan Usaha Jadi Tidak Harus Menunggu Dari Terima Dari Lembaga BNBB Tadi Menyediakan Misalnya Aplikasi Atau Nomor WA Yang Menerima Laporan Dari Wangga Ketika Ada DTAP Ada Aplikasi Dari BNKE Terus Kita Dari Kedalam Grup Ya Grup 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 Jadi Sekolah Kita ikutkan Pak Ikutkan Itu Tapi Boleh tahu Ada Berapa Desa Talu Dijami Kurang lebih Ada 67 Tapi Untuk Bencana Tuhan Kurang lebih Sekarang Bawas Jadi Baru Kita Bawas Jadi Banyak Iya, lebih banyak pencahkanan banjir, lebih banyak pencahkanan banjir. Oke, iya. Untuk 11, lebih banyak pencahkanan banjir. Ya, saya mau menambahkannya dari begini, mungkin kita akan begini, karena saya lupin semuanya baru. Karena tahunan ya. Setiap tahunan. Yang membedakan di 2019 ini adalah bahwa kemarau panjang itu bahwa akan ada hujan, pertengahan memegang. Nah itu yang dikhawatirkan masalah sekretis antara Agustus ini ya setiap Oktober itu sampai ke negara itu potensi besar sehingga desa-desa semacam tahun di dunia itu waspadaannya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun lebih panjang itu BNKG yang diinformasikan itu. Artinya dia di bulan-bulan ini akan jadi tahun panjang masa kemarau. Kira-kira musim kemarau itu akan lebih panjang dibandingkan tahun sebelum kemarau. Jadi kan masyarakat diinformasikan ya Pak ya. Bahwa untuk bulan-bulan tertentu mulai dari mulai Mei sampai awal Oktober itu biasanya akan musim kemarau. Begitu tribunus obrolan teringat kami, santai, dan dalam panjang. Tapi saya kepingin ada closing statement atau pesan dari Mas Gia dan Ibu Ade untuk tribunus sekalian terkait dengan Tafutla, terkait dengan Tragedi Asaf. Pesan apa Bu yang tidak disampaikan supaya tribunus semuanya ini juga ikut. Ikut merasa memiliki jambi, ikut merasa memiliki lingkungan kita sehingga ikut menjaga supaya tidak terjadi lagi kebakaran. Dalam membuka lahan dengan jaga membakar, sayangin alam kita, jaga alam kita, kita pun jaga alam, jaga alam. Ini sebagai kepanjangan pesan dari Bapak Kuala di NBB. Kalau kita mau jaga alam, alam akan jaga kita. Nah ketika kita bakar kan belum letih tidak termasuk menjaga. Bahkan karena sudah ada cara bertahan tanpa harus bakar, ya akhirnya sangat tepat ya kita jaga alam, alam akan jaga kita. Kita yuk lahan rambut, sebetahnya lahan rambut tidak harus menjaga bakar. Oke, begitu tribunus, jadi pesan moralnya adalah jauhkan api dari kegiatan membuka lahan. Karena untuk membuka lahan banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus membakar. Itu kira-kira. Oke, terima kasih mahasiswa, ibu adik. Bye tribunus. Sub indo by broth3rmax